Halo semuanya, aku Rian. Baik ya di channel aku? Gimana ini kabarnya kalian semua? BTW, ini udah hari karantina yang keberapa ya? Sampai lama banget ya kan? Udah lupa gitu sampai hari yang keberapa. Tapi yang pasti, gue harap kalian semua di luar sana baik-baik aja. Semuanya sehat terus dan semoga virus-virus itu cepat pergi dari Indonesia, oke? Di video-video hormat yang kemarin, gue sempat ngebahas tentang beberapa video penampakan. Dan penampakannya itu muncul di pinggir jalan. Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas khusus penampakan-penampakan yang muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. So langsung aja, sesuai judul hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan sosok misterius di tengah jalan. Video yang pertama ini berasal dari Indonesia. Diambil dari sebuah kamera deskamp yang berada di dalam sebuah mobil. Berdasarkan informasi yang gue dapet, mobil ini melaju melewati jalan tol Cipali. Dimana di tempat itu sering terjadi tragedi kecelakaan dan fenomena-fenomena paranormal. Gue sendiri sama sekali belum pernah lewat tol Cipali. Mungkin diantara teman-teman yang nonton video ini yang pernah lewat di tol Cipali. Please kasih tau gue pengalaman kalian di bawah. So langsung aja, gak usah gue jelasin panjang lebar. Coba kalian tonton video yang berikutnya ini. Video yang barusan itu diambil beberapa saat setelah melewati jalan. Dan kalian bisa lihat sendiri, secara misterius tiba-tiba ada orang yang muncul di tengah jalan. Orang itu seperti berjalan searah dengan kendaraan yang lainnya. Tapi dia jalan kaki di tengah jalan tol di tengah malam. So karena penampakannya cepet banget, jadi gue akan coba untuk screenshot frame terjelas dari penampakan yang barusan. Kalau kalian perhatikan, kayaknya sosok cowok ini itu pake baju berwarna hitam lengan panjang. Celananya pendek, pake sendal jepit, pake topi, dan dia juga memakai sarung yang melintang di badannya. Penampakannya ini jelas banget dan bener-bener kayak orang. Sampai gue mikir awalnya, ini mah orang beneran. Dan kalau kalian perhatikan, mobil berwarna merah yang ada di depan mobil yang membawa dash cam ini, itu sepertinya menghindar dengan tiba-tiba. Karena mungkin dia baru kelihatan setelah sosok ini deket banget dengan mobilnya. Tapi, kalau memang sosok ini adalah orang beneran, pertanyaan gue, ngapain dia jalan di tengah jalan tol? Setau gue, jalan tol itu sangat jauh letaknya dari pemukiman. Karena kalau misalkan pun dekat pemukiman, biasanya itu dipagarin atau ditembok, supaya nggak ada orang yang bisa masuk ke jalan tol. So, bagaimana menurut kalian? Apakah video yang barusan itu bener-bener orang? Atau mungkin sosok yang barusan itu adalah bentuk manifestasi dari sosok-sosok penghuni jalan itu? Next. Jalan tol Nah, video yang kedua ini juga masih mirip banget dengan video yang pertama tadi. Lokasinya juga diambil di jalan tol. Sumbernya juga masih dari kamera dash cam yang ada di dalam mobil. Tapi bedanya, lokasinya nggak ada di Indonesia, melainkan di provinsi Suratani di Thailand. So, langsung aja kalian tonton videonya. Gimana? Kejadiannya identik banget dengan video yang pertama tadi kan? Yang kayak out of nowhere, tiba-tiba aja gitu, di tengah jalan muncul orang yang ada di depan mobil. Menurut gue ini aneh banget. Padahal ini diambil di dua lokasi yang berbeda di waktu yang berbeda. Walaupun hampir mirip ya, sama-sama di jalan tol, sama-sama dari kamera dash cam mobil, dan sama-sama diambil waktu malam hari. Tapi kalau di video yang kedua ini, jalan tolnya itu dalam keadaan sepi. Sama sekali tidak ada kedaraan lain. Dan orang ini posisinya sepertinya dekat sekali dengan mobil ini. Coba deh kalian perhatikan. Kalau gue zoom, sosoknya itu seperti laki-laki, kayak bapak-bapak gitu, terus bajunya putih, dan celananya biru. Kalau memang itu orang normal, ngapain coba jalan di jalan tol tengah malam sendirian? Menurut gue itu aneh banget. Next. Marah. Di episode Warmat beberapa waktu yang lalu, gue sempat ngebahas tentang penampakan hantu-hantu India. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di description box di bawah. Nah, di video yang ketiga ini, juga masih merupakan salah satu penampakan hantu dari India. Jadi, ada seorang pemuda yang sedang berboncengan. Gue gak tau kenapa, tanpa alasnya yang jelas, cowok yang dibonceng ini, dia tiba-tiba aja gitu nge-videoin. Mungkin dia mau iseng-iseng ngerekam pemandangan malam hari, nge-vlog, atau apa gue juga gak tau. Tiba-tiba, di sebuah tikungan, dia melihat ada sesosok penampakan yang sangat mengerikan. Ada yang mengerikan. Di dalam video yang tadi, mereka berdua berbicara dalam bahasa Tamil. Tapi, kalian sama sekali tidak perlu mengerti bahasa Tamil untuk bisa memahami seberapa takut mereka. Ada sesosok yang tertutup kain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama sekali tidak terlihat bagian tubuhnya. Dia berjalan dari pinggir jalan menuju ke tengah jalan. Nah, kalau gue perhatikan, kain yang dia pakai itu warnanya bukan putih, guys. Tapi, agak kemerah-merahan. Jadi, setelah mereka melihat penampakan yang tadi, mereka sangat ketakutan dan langsung tancap gas. berharap bahwa mereka telah meninggalkan penampakan yang tadi. Tapi, sepertinya sosok yang tadi bisa bergerak lebih cepat dari motor mereka. dikati ke sini terlihat. dikati ke sini. dikati ke sini. dalam perjalanan. dikati ke sini. dikati ke sini. Jadi gak lama setelah mereka mulai bisa menenangkan diri, muncul sesosok yang masih identik dengan sosok yang pertama tadi. Bentuknya mirip banget, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berbalik arah dan tidak melanjutkan perjalanannya. Gue gak tau kenapa di India itu sering muncul sosok seperti ini. Apakah ini cuma video prank orang yang iseng nakut-nakutin pengendara motor malem-malem? Kayak di Indonesia kan juga ada fenomena seperti itu ya. Tapi gak sedikit juga penampakan-penampakan serupa yang terekam oleh youtuber-youtuber India. Tapi gimana menurut kalian? Gue juga pengen tau apakah ini cuma video prank, video hoax, atau memang sosok yang tadi itu adalah salah satu wujud dari hantu India? Please kasih tau gue di komen di bawah. Oke, di episode kali ini gue mau kasih satu bonus video lagi. Gue mau ngebahas tentang salah satu fenomena yang terjadi di sebuah video yang menurut gue ini aneh banget. Video ini masih terekam oleh dashcam sebuah mobil di jalanan Jepang. Video ini bukan merupakan video penampakan atau paranormal, tapi video ini tentang teleportasi. Dan menurut gue ini mungkin masih ada korelasinya dengan video yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi. So please kalian perhatikan baik-baik video yang berikutnya ini. Jadi, tiba-tiba ada seorang pria yang jatuh di tengah jalan. Pria ini sama sekali tidak jelas dari mana dia jatuh. Ada netizen yang bilang kalau pria ini mungkin aja dia jatuh dari jembatan yang ada di atasnya. Menurut gue itu gak masuk akal, karena kalau misalkan dia jatuh dari jembatan yang ada di atas itu, itu tinggi banget. Dan pastinya dia udah mokat. Jadi kemunculannya itu kayak muncul beberapa meter di atas jalan, and then dia tiba-tiba jatuh gitu. Dan makanya dia tidak terluka sama sekali. Dan ada juga beberapa orang yang bilang orang ini jatuh keluar dari jendela mobil. Tapi harusnya jatuhnya gak di depan mobilnya dong. Harusnya jatuh ke arah belakang, karena mobil kan maju ke depan. Tapi gak sedikit juga netizen yang bilang kalau ini cuma video editan. So, gimana menurut kalian? Apakah sosok-sosok yang kita bahas di video pertama, kedua, dan ketiga tadi, munculnya itu juga seperti teleportasi orang ini? Tiba-tiba ada di tengah jalan. Gimana menurut kalian? Oke guys, itu tadi tiga penampakan sosok misterius di tengah jalan. So, video mana ini yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real, atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atap Nomor Devil. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax